Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ade ade saat ini kita akan menentukan nilai hambatan resistor tetap disini saya tayangkan gambar sebuah resistor tetap yang perlu kita perhatikan bahwa resistor tetap itu nilainya nilai hambatannya itu ditentukan dengan 4 buah warna gelang disini ada 1, 2, 3, 4 jadi ada 4 buah warna gelang yang pertama kali kita cari kita tentukan nanti adalah gelang keempat gelang keempat ini menyatakan gelang toleransi ciri-ciri gelang keempat yang pertama adalah warnanya berupa emas atau pera jadi disini warnanya adalah emas ini adalah gelang keempat setelah nanti gelang keempat diketahui maka gelang 1, 2, 3 bisa ditentukan kalau disini gelang keempat yang paling bawah gelang keempat maka yang paling atas ini adalah gelang 1 kemudian berikutnya adalah gelang kedua dan yang tengah tentunya adalah gelang ketiga demikian cara menentukan urutan gelangnya beberapa resistor yang lain menggunakan penandaan gelang keempat itu terpisah jauh dari gelang ketiga sebagai gambar seperti ini kalau ini sebuah resistor ya kalau gelang pertama ini 1, ini 2, ini 3 jadi 1, 2, 3 itu gelangnya berdekatan sedangkan yang keempat adalah yang jaraknya paling jauh ini gelang yang keempat demikian cara menentukan urutan warna gelang pada sebuah resistor kemudian bagaimana cara membacanya yang perlu kita ketahui adik-adik bahwa gelang ke-1, ke-2, dan ke-3 itu nilainya bisa warnanya bisa bervariasi bisa bervariasi antara warna-warna ini jadi gelang 1, 2, 3 itu nilainya bisa bervariasi antara hitam, coklat, merah, oran atau jingga, kuning, hijau, biru, ungu, abu-abu, putih nanti kalau berwarna hitam berarti nilainya adalah 0 kalau berwarna coklat nilainya 1 kalau berwarna merah nilainya 2 kalau jingga atau oran 3 kalau kuning 4 kalau hijau 5 biru 6 ungu 7 abu-abu 8 putih 9 itu warna gelang 1, 2, dan 3 bisa bervariasi antara warna-warna ini yang menyatakan angka 0 sampai 9 kemudian untuk gelang yang keempat adik-adik gelang keempat itu warnanya nanti kalau hitam itu berarti toleransinya 1% ini warna gelang toleransi kalau coklat 2%, merah 3%, oran atau jingga 4%, kalau emas 5%, perak 10%, tidak berwarna 20% itu cara menentukan nilai-nilai setiap warna bagaimana cara menentukan nilai hambatannya ini saya contohkan seperti ini sebuah resistor tadi maka rangka yang pertama kita tentukan adalah menentukan warna yang keempat dulu yang keempat adalah yang disini atas kuning, bawah emas maka yang keempat adalah yang bawah karena warnanya 4, maka toleransinya nanti adalah 10% kemudian yang pertama adalah kuning kuning nilainya adalah 4, kemudian yang kedua adalah ungu, nilainya adalah 7, dan yang ketiga adalah merah 2, bagaimana cara menghitungnya gelang pertama kita tulis langsung nilainya 4, kedua juga kita tulis langsung pada ungkang berikutnya sedangkan gelang yang ketiga ini berwarna merah ini menyatakan banyaknya angka 0 di belakang gelang kedua disini ada 2 berarti kita tambahkan 0, 2, 1, 2 sehingga nilai resistor ini hambatannya adalah 4700 Ohm atau yang disebut dengan 4,7 Kilo Ohm sedangkan toleransinya adalah 10% maksudnya apa? maksudnya adalah bahwa nilai sesungguhnya dari resistor itu bukan pas 4700 tetapi berkisar antara ini 4230 sampai dengan 5170 dari mana 4230 ini adalah nilai R dikurangi toleransi 10% atau dikurangi 470 sedangkan 5170 ini diperoleh dari nilai resistor ditambah 10% sehingga sebenarnya ada adik nilai hambatan resistor ini adalah 4700 dengan toleransi 10% artinya nilainya berkisar antara 4230 sampai dengan 5170 contoh berikutnya adik-adik ini saya contohkan untuk yang nomor 1 langkah pertama kita tentukan yang warna emas atau perak nah ini yang atas adalah emas berarti toleransinya adalah 10% berarti yang kalau yang atas emas berarti yang paling bawah ini adalah yang nomor 1 nomor 1 berwarna jingga jingga itu adalah 3 sedangkan warna yang kedua adalah putih putih itu adalah 9 sedangkan yang ketiga adalah jingga lagi berarti 3 lagi berarti nilainya adalah hambatannya adalah 3 ditulis 9 juga ditulis warna yang ketiga ini menyatakan jumlah nyandol ada 3 1, 2, 3 berarti nilai hambatannya adalah 39.000 ohm atau 39 kilo ohm gitu itu yang hambatan nomor 1 contohkan saya contohkan lagi hambatan yang nomor 2 yang keempat lingkaran yang keempat atau pita yang keempat adalah yang paling bawah ini emasnya di bawah sedangkan yang nomor 1 di atas adalah kuning kuning itu adalah 4 yang kedua adalah umu umu adalah 7 kemudian yang ketiga adalah hitam hitam ini adalah 0 sehingga nilainya adalah 4, 7 jumlah nolnya adalah 0 artinya tidak ada nolnya atau 47 ohm dengan toleransi 10% demikian contoh menghitung nilai hambatan adik-adik untuk hambatan 3 dan 4 silakan dipelajari sendiri untuk dicoba Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!